kan disunahkan sebelum sholat id itu ya makan batasnya itu segimana sih makan jangan tanya banyak ya kadang-kadang kan ya sebulan nih, wah sikat gitu ya, apalagi ada opornya gas lo langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Curhats atau Curhat bareng Ustaz seperti biasa episode kali ini saya ditemani oleh Pak Hilman Fawzi atau Ustaz Hilman Fawzi tentunya mau insyaallah Hilman membantu semua pertanyaan yang ditanyakan oleh saya maupun sama netizen, nah tema hari ini merayakan lebaran dengan berlebihan berarti bentar lagi udah mau lebaran nih atau pas lebaran jangan-jangan ini enggak, takbiran takbiran pokoknya ini gak kerasa nih sebentar lagi kita insyaallah masuk ke idul adha idul fitri atau kakak? idul adha sekeliling, sorry jangan lawan oke emang saya mersengaja disalahkan kan idul fitri mau di fokus idul fitri apa, kita udah sebulan berpuasa kadang kan pada saat menyambut karena ini hari kemenangan masya Allah langsung menang persiapan itu kadang-kadang bahkan bukan melebih lagi kayak berlebihan berlebihan kumahata gimana? iya berlebihan dalam konteks apa? kalau berlebihan dalam konteks mensyukuri nikmat dari Allah boleh-boleh saja tapi kalau berlebihan sampai bermegah-megahan sampai bermewah-mewahan sampai berbangga-bangga diri dengan apa yang kita lakukan kalau zaman sekarang mana namanya itu flexing kan ya flexing jadi pokoknya kita pengen terlihat apa gitu nah itu yang perlu jadi sesuatu yang tidak boleh kita tidak boleh bahkan kalau ya mendengar kisah para sahabat itu kan kalau di akhir idul fitri itu bukannya senang mereka tuh nangis karena kan ditinggalkan karena berpisah dengan bulan romadon jadi esensinya justru malah bukan ketawa senang tapi apakah tahun depan masih ketemu lagi romadon atau tidak gitu nah tapi tidak ada salahnya kalau kita berbahagia dengan idul fitri memang ini adalah eh kembali fitri makan lagi gitu jadi kembali berbuka ya betul-betul sebelum pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita ngopi tubruk gajah dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah oke siap sebelum idul fitri ini kan apa ya banyak lah yang harus dipersiapkan apa sih kultur 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 ya kultur ya kayak misalnya THR untuk sana keluarga apakah ada ada sunahnya gak sih bahwa memberikan di memberikan THR itu ada sunahnya gak sih atau itu kultur aja gitu iya gini kalau kita merujuk pada hadith kan gini bunyinya tahadu tahabu salinglah engkau memberi hadiah maka engkau akan saling mencintai oh itu hadithnya itu hadithnya ya apakah itu bisa diartikan THR boleh apakah itu bisa diartikan bukan THR juga boleh tapi yang jelas jika engkau ingin saling mencintai maka berbagilah berilah hadiah nah momentum idul fitri adalah momentum terbaik untuk memberi hadiah walaupun sebenarnya kan kalau mau ngasih hadiah jangan nunggu lebaran kan nah itu betul iya kalau bisa dari Ramadan awal udah gaspol harusnya ngasih termasuk kalau ini ngasih masukan ya kalau mau ngasih THR jangan pas nunggu lebarannya kalau bisa di akhir-akhir Ramadannya iya betul biar kita masih mendapatkan pahala Ramadannya oh nah termasuk kan di antara malam-malam gajir di 10 malam terakhir Ramadan tuh salah satu amalan yang bisa kita hadirkan adalah itu sedekah gaspol disitu makanya di list nih nomor WAI 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 WAETI dikirim pengusaha ke orang gitu ya akhirnya pengusaha akhirnya pengusaha akhirnya pengusaha nah sorry ini saya potong yang lebih baik itu sebetulnya ke sodara dulu atau ke anak yatim untuk itu ngasih THR lah beda konteks oke jadi kalau kalau ke anak yatim atau ke orang fakir miskin ya kepada orang membutuhkan memang itu sudah menjadi hak bagi mereka dari harta kita tapi kalau ke sodara itu kewajiban kita kan makanya ada yang nanya gini ah kalau saya bayar zakat ke sodara boleh apa enggak ya kalau zakat kan ada ada mustahiknya ya ada fakir miskin dan seterusnya gitu jika masuk kategori itu silahkan tapi tapi kalau mau lebih ideal sodara bukan lagi orang yang jauh tuh harusnya tanpa ada perangkat itu harus tetap masih ke sodara jadi cara angle nya tuh jangan sampai dipisahkan gitu loh justru kalau ke sodara jadi kewajiban bagi kita karena kan yang namanya pernikahan apalagi mohon maaf ya kita punya istri istri kita punya sodara mungkin kekurangan nah etatnya udah kita pikirkan sayangnya kita sama pasangan kita juga sayangnya kita sama keluarga besar daripada pasangan kita begitu sebaliknya maka kan biasa adanya kan di sodara itu yang kurang yang kira-kira membutuhkan nah etatnya didahulukan ya sebagai bentuk kebaikan kita dan kewajiban kita juga sebagai sodara kalau ke orang lain udah pasti itu ada haknya harus kita serahkan gitu nah ini mah udah udah jadi biasa lah ibu-ibu pas wah lebaran sebentar lagi buka nata baru buka nata baru buka nata baru buka nata baru terus apa namanya kadang-kadang kan sekarang tuh buka nata udah macem-macemnya fashionnya tuh udah macem-macem asal suka dengan suka ya terus sampai sampai dia omongkin gitu lah gitu ya pas lagi misalnya pas nanti sholat it misalnya gitu kan ini buka nata ini apalagi ya itu misalnya oh ya mas sutra itu gimana iya jadi kan puasa artinya menahan kan menahan diri kan nah kenapa pas idul fitri gak bisa nahan kita jadi kehilangan esensi daripada puasa sebulan udah kayak lapor aja udah hilang aja makanya jangan sebatas memahami idul fitri dengan baju baru kan bukanlah idul fitri itu dengan baju baru tapi idul fitri itu dengan hati yang baru makanya jangan sedih kalau gak punya baju baru kan tapi juga yang ada orang yang beli baju baru dan kita gak beli baju jangan bilang halah beli baju ngapain eh jangan juga ya masing-masing saling menghormati aja ya kan yang gak kebeli baju ya gak apa-apa yang kebeli baju juga jangan heboh termasuk ini kan kita tuh harus punya sikap jangan mudah menunjukkan satu kebahagiaan kepada orang lain yang tidak mendapatkan kebahagiaan kan sukanya kan punten iya mah kalau pas reuni banyak orang yang malas datang reuni gara-gara apa ya 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 karena suka merasa dijadikan tempat pamer tempat pamer iya kan pas reuni tuh ketemu temen gue mah begini lo gue lo udah beda sama gue gitu kan padahal ketika reuni tuh kita maunya apa mengingat nostalgia yang pernah kita bersama waktu sekolah kan nah kenapa waktu kita reuni malah mengungkit sesuatu yang bikin orang jadi sebel gitu jadi gimana rahasiakan kebahagiaanmu kepada orang yang belum mendapatkan kebahagiaan yang sama gitu makanya kan diantara adabnya misalnya nih ada temen kita yang belum nikah kita udah nikah janganlah menggubar kebesaran depan dia yang belum nikah atau misalnya mohon maaf ada temen kita yang belum punya anak kita udah punya anak janganlah kita menceritakan anak kita depan dia yang belum punya anak itu sakit ada orang yang lagi susah ya janganlah kita menceritakan tentang kebahagiaan kita depan orang yang susah nah termasuk kalau kita mau konsumsi sesuatu ya lihat-lihat dulu lah ya kan kalau kita mau pulang kampung ya kadang-kadang kan kita di kotanya pulang ke kampung kita yuk wah nah cobalah untuk tidak menunjukkan hal itu gitu agar menjaga hati diantara keduanya gitu kan betul-betul nah begini kan disunahkan sebelum sholat id itu ya makan makan apa nanya batasnya itu segimana jangan tanya-tanya kadang-kadang kan sebulan wah sikat gitu ya apalagi ada opornya gas batasnya itu segimana pertama begini jadi memang disunahkan jika idul fitri sebelum kita berangkat menuju lapangan untuk sholat makan dulu disunahkan sarapan kalau idul ada nanti setelahnya nah untuk apa fungsinya jadi yang pertama kan id fitri kembali berbuka kembali makan jadi memang merubah kebiasaan dari apa yang sebelumnya kita puasakan sebagai pertanda bahwa ini sudah masuk idul fitri yang kedua untuk menambah amunisi agar nanti seberes sholat silaturahim nah berapa batasannya ya jangan banyak-banyak yang ada bukan silaturahim masakit perut memalikah iman disesalahan jadi yang bisa nakar siapa ya kita ya jangan berlebihan jangan kekurangan juga paling ya senikmatnya kita aja tapi yang paling penting bukan tentang makannya apa tapi dengan siapa kita makan itu yang paling penting status hari selasa itu di idul fitri disini saya tidak tahu apakah itu apa ya budaya sini ya utur sini sungkeman sungkeman orang tua kalau sebetulnya kalau di di islam sendiri maksudnya di zaman nabi Muhammad rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu apakah seperti itu jadi memang kalau sudah masuk idul fitri itu kan artinya aid itu kembali fitri tadi berbuka nah fitri makna yang kedua itu ada kan artinya kesucian jadi kembali kepada kesucian nah kita memahami cara mensucikan diantara kita itu dengan saling maaf-memaafkan walaupun yang namanya memaaf-memaafkan gak harus nunggu idul fitri tapi karena itu momentumnya suci maka kita berharap di momen yang suci itu kita mensucikan diri nah salah satunya adalah dengan cara bermaaf-maafan kalau di kita namanya sungkeman poinnya begini kalau dengan idul fitri aja kita masih gak mau maaf-maafan butuh hari apalagi untuk kita menghadirkan maaf-maafan itu makanya kembali kepada poin tadi ya kalau kita bicara tentang ajaran baginda Nabi kan harusnya setiap saat setiap waktu bahwa Nabi itu kan ngasih kayak batasan waktu kan kalau kita kesel sama orang kan tiga hari waktunya tiga hari hari pertama untuk mengakui kalau kita kesel hari kedua untuk mencari alasan memaafkan orang yang bikin kita kesel hari ketiga maafin orang itu jadi gak usah nunggu karena minta maaf pas lebaran ya jangan kalau sekarang kita ada salah ya segera nah tetapi balik lagi kalau dengan idul fitri aja gak mau maaf-maafan ya aku butuh kapan lagi karena di saat itu manusia diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya jadi beres puasa Ramadan sebulan suci keluarnya maka diantaranya setelah dia bersucikan dengan Allah selama dia berpuasa ya diampuni semua dosanya maka dia pun juga berharap suci dengan hubungannya sama manusia maka ada sub kemar kan sama orang tua dan memang momentum terindah itu kan kalau idul fitri masih sama orang tua ya 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 kita yang orang tua kita sudah tidak ada ada momen-momen yang kita tuh merasa bahwa berat ya idul fitri dan itu yang dirindukan dan pun biasanya beda kan rasanya waktu ada orang tua sama udah gak ada tuh jadi kalau budik tuh pengen budik pisat kalau ada orang tua karena ada yang dikejar kalau udah gak ada tuh ya ada yang hampa gitu ya dan itu yang sering kita rasakan kan sekarang makanya beruntung lah teman-teman yang masih punya orang tua kalau kita bisa pulang-pulang dan kalau bisa bukan hanya pulang tapi hadirkan kebahagiaan buat orang tua kita misal mohon maaf kalau ibu kita mukenanya masih mukenanya yang lama maka berikanlah mukenanya yang baru agar lembaran tahun ini bisa lebih baik keadaan kalau ayah kita kain sarungnya masih kain sarung yang lama maka kirimkan kain sarung yang baru agar mereka bisa lebih merasakan keindahan termasuk makanannya ya kita suka mikir gini kak di rumah kita ya segala macam kue-kue ada tapi pas pulang kampung tuh mereka gak ada apa-apa maka kita sebagai seorang anak yang masih ditipkan orang tua ya siapkan juga jadi bukan hanya ngedandangin kita tapi orang tua juga makanya saya sering sedih kalau ada anak yang dari kota pulang ke kampung dia hanya mikirin pakaian dia sama anak-anaknya dia tapi dia gak mikirin pakaian ibunya pakaian ayahnya makanan ayahnya makanan ibunya padahal justru ketika dia pulang ke rumah isi itu karena itu kebaikan yang kita hadirkan jadi sungkemannya jangan dipahami hanya sekedar salah tapi sungkepannya sungkeman yang penuh arti sungkeman yang bisa membahagiakan orang tua kita selagi ada karena kalau sudah tidak ada perasaan yang begitu sakit di hati ini karena belum sempat membahagiakan perihatan gitu kan nah di idul fitri kan diharapkan untuk berpuasa ada gak larang-larang lain selain berpuasa di idul fitri itu salah satunya itu kita tidak boleh bermegah-megahan sebenarnya tidak boleh kemudian apa namanya yang menunjukkan segala sesuatu gitu ya yang tidak baik selama idul fitri itu termasuk lisan kadang-kadang suka gak terjaga kan kita ketemu orang nih idul fitri suka ada pertanyaan-pertanyaan ini bikin kita tuh jadi gemes iya kapan kamu nikah kok belum punya anak pertanyaan itu horor iya kan nah itu juga harus dijaga jadi jangan atau perlu ini gak pas lebaran tuh bikin kaos aja disini udah ada tulisannya jangan nanya kapan kamu nikah atau gak yang lebih cocok bikin aja baju lebaran iya baju lebaran jadi itu terus juga yang kedua kadang mohon maaf ini ini beberapa beberapa ini kan beberapa poin tapi ini krusial orang saking heroiknya dengan idul fitri gitu ya dia lupa karena kesana kemarin silaturahmi sholat diakhirkan sholat dilupakan karena saking sibuk nah sebaiknya jangan seperti itu atau yang kedua kadang kita tidak menjaga hubungan dengan lawan jenis kita padahal bukan mahrum yang bikin salaman cipikan-cipiki gitu kan nah ini kan sesuatu yang perlu juga kita waspadai gitu kan agar kemudian tidak ya tidak mencoreng lah nilai-nilai yang kita hadirkan selama idul fitri gitu kan nah sekarang adab adab sholat id iya kan suka macam-macam tuh ya gimana tuh iya ada ada yang misalnya nyimpen sejadah dulu dia pergi dulu ke rumah gitu kan ada gitu ya ada ada apa aja sih sebetulnya adab pada saat pada saat sholat itu ada gak sih pertama begini kalau sudah masuk idul fitri jadi malam nih udah malam takbiran perbanyak takbiran memperbanyak mengagumkan nama Allah kemudian ya tidur lebih cepat kemudian mohon maaf jika zakatnya belum dikeluarkan segera bayarkan zakatnya sebelum besok subuh kan nah kemudian setelah itu mandi ya oke setelah mandi siap-siap itu mandinya tuh mandi besar atau mandi biasa mandi besar aja mandi besar aja mandi besar sekalian kemudian setelah itu sarapan ya artinya menyiapkan makan sebelum kita pergi terus yang ketiga itu di antar sunanya cari yang lebih jauh kan sebenarnya ya 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 jadi biar agak muter agak lebih jauh biar langkahnya tuh bisa menilai pahala ya 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 jadi kalaupun ini rumah nih ini ada sholat ini jangan cuma langkah doang cari langkah jauh dikit gitu jadi buat apa ya buat kita bisa menemukan makna dan cari jalan yang beda ya jadi kalau kita pulang sini itu di antar sunanya nah kemudian ya sholat seperti biasa ikuti bagaimana sholatnya kemudian khutbah idul fitri itu adalah rangkaian yang jangan sampai ditinggalkan juga oleh kita karena ada orang yang sholatnya doang khutbahnya langsung pulang padahal itu kan rangkaian yang kita jaga juga gitu ya dan ada orang yang kemudian datang kan telat kan idul fitri kok belum sholat-sholat dia jangkanya sholat idul fitri kayak sholat jubat itu saya pernah kejadian waktu kecil saya waktu SD SMP sama kakak saya yang cowok dua telat udah duduk gini gini tiba-tiba wabarakatuh walaikum warahmatullahi udah siap-siap kita kan betul bertiga cowok-cowok udah siap-siap ujujur karena ini aku calaman wih ini mah sholat itu pernah tuh itu pernah kejadian dulu makanya jangan sampai mas bu kalau bisa ya makanya disegerakan lah waktunya dan ya termasuk kita juga jangan terlalu lama-lama akan nungguin orang kan sampai rapih dulu yaudah kalau bisa dipercepat ya percepat biar waktu silaturim juga bisa lebih panjang oke ini pertanyaan ini saya sedikit aransemen oke boleh itu tuh yang tadi tadi pernah sempat kita bahas di lebaran itu kan pertanyaan-pertanyaan dari entah itu bibi atau ua atau siapapun itu nenek saudara kamu kapan atau nikah istri kamu tuh belum hamil dan sebagainya karena itu kadang-kadang menjadi stress stress sebetulnya cara jitu atau resep lah pastilah ada pertanyaan kayak gitu teh gitu ya misalnya gitu ya itu yang dipersiapkan oleh kita ya itu apa sebetulnya ini poin ya kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau kita tidak mengizinkan hati kita sakit hati wah ini bagus sih kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati jadi kadang yang bikin sakit hati itu bukan karena omongannya betul tapi karena kita yang kemudian merasa bahwa over thinking maka saya sering bilang begini tidak ada yang menyakitimu kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri benar jadi gimana kalau ada orang yang bicara A, B, C jika gak enak katakan aja terima kasih doain ya selesai kita tahu itu doa ya betul dan baik sebetulnya baik nikah punya anak baik dan kadang kita tuh tidak usah banyak menceritakan tentang diri kita kepada orang lain yang mencintai kita tidak butuh itu yang membenci kita tidak akan percaya dengan itu yaudah ketika kapan nikah ya Masya Allah doain ya apa sih salahnya kadang yang bikin sakit hati karena kita klarifikasi kita jelasin blablabla orang gak menghargai kita sakit hati dua kali udah mah diomongin kita klarifikasi gak dianggap terus gimana yaudah buat apa kita nimpalin orang yang bikin sakit hati dengan kita apalagi orang tua kita bimbi kita udah biar cepat semoga ada yang bau sama aku gitu aja semoga cepat ngisi si teteh selesai cukup karena biasanya karena obrolannya dipanjangin jadi terus kemana-mana bergulir tapi agak kuat kayak gitu gimana caranya menghindar aja betul makanya bisa aja aduh ke tanya-tanya kan mungkin tidak semua orang bisa bicara dengan teman kayak tadi yang ada kesel kan ada kan misalnya orang yang tidak bisa ngomong yang maksudnya dia lancar lah yaudah menghindar aja nah yang memang kita harus siapnya itu konsekuensi kan berarti tanda sayang kalau ada orang yang ngingetin kita berarti tanda sayang sama kita itu aja siap-siap sebelum ngobrol lagi biasa kopi tubuh gajah masih ada pertanyaan ya lanjut oke sekarang seperti biasa pertanyaan dari netizen ini dari Windy at Windy Bello iya Kang Arman Ahilman saya berniat untuk membeli baju lebaran dari brand ternama berarti mahal namun saya ingin membelinya dengan pay letter bolehkah itu ustad di ini kan apa dicicil maksudnya jadi dia pengen barang yang mahal tapi dicicil gimana gini aja simple kalau dicicil itu sesuai kemampuan artinya kita punya bayangan kemampuan untuk membayar boleh oke yang tidak boleh adalah memaksakan sesuatu melebihi kemampuan batasannya betul nah maka lihat dulu lah belajarlah hidup lebih sederhana iya kadang yang menyiksa kita tuh apa coba karena itu kan gengsi gengsi gaya hidup sekecil apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup tapi sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup hmm lagi tuh short langsung tuh iya bener 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 gak iya sebesar apapun pendapatan kita tidak akan cukup itu gaya hidup gak akan cukup karena gaya hidup itu kan wah terus itu mah terus trend kan terus dateng barang terus dateng ya hati-hati dengan penyakit GSI itu ya gengsi oh gak ada habisnya ya betul bener gak akan ada habisnya gak ada habisnya jadi gimana ah yaudah tuh kalau mampu silahkan kalau gak mampu jangan maksain betul banyak orang yang memuasakan sesuatu bukan datang kebahagiaan malah jadi kehancuran stress gitu bener dan memang kan pun ternyata sok cekang arman kita tuh lebih gelisah ketika pakai barang yang murah apa yang mahal yang mahal yang mahal misalnya sepatu mahal kan aduh takut di ijal mau sholat juga pasti di lubili kan betul masjidnya dimana ilang gak ya gitu kan sabnya paling belakang cobalah mau senajepin cwek kadang kalau sepatu mahal sholatnya paling belakang pasti terkutipan segini kan akhirnya tersendal iya jahit cuman bener bener sama kayaknya aduh sama kayak ibu-ibu punya tas mahal sama tas murah pasti lebih gelisah yang punya tas mahal kalau tas murah mah hujan ya langsung aja dijadiin ini kalau kalau tas mahal hujan malah di ini kita yang jadi payung jadi ripus sendiri kan dan biasanya kan sesuatu itu lebih nikmat sebelum kita miliki sesuatu lebih nikmat sebelum kita miliki setelah miliki mah bener juga ya kadang-kadang jalan kamol asa halusnya asa bagus udah kebeli biasa biasa aja paling satu dua hari seminggu lah gitu udah aja betul makanya kenapa banyak orang yang tidak bahagia bukan karena kurang keadaannya tapi karena kurang syukur di hatinya betul status hari rabu status hari rabu oke ahi jaya init nagur wah init nagur kang arman dan ahilman menjelang hidup fitri membuat saya insecure karena akan bertemu keluarga besar oh ini yang tadi nih saya takut kalau THR yang saya berikan dianggap kurang oleh mereka bagaimana saya harus menyikapinya THR dan pertanyaan-pertanyaan itulah karena ini banyak banget ya masalah ini iya kurangi insecure perbanyak bersyukur asik kurangi insecure perbanyak bersyukur gini kalau kita mau bahagia ya jangan insecure dan biasanya orang insecure tuh karena satu kang sering membandingkan dirinya dengan orang lain betul hidup mah ojo dibandingin kek jangan dibanding-bandingkan tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan karena keduanya bersinar di waktunya masing-masing betul betul jangan membandingkan ukuran kakimu dengan ukuran sepatu orang lain karena masing-masing kaki beda ukurannya beda baunya betul jadi nikmatin saja kakak udah ngasih TRN udah bagus jadi jangan dilihat nominalnya tapi lihat ikhlasnya gak apa-apa banyak yang penting ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit betul betul banget ada yang salah gak kalimatnya salah sebenarnya gak apa-apa sedikit yang penting ikhlas daripada banyak diungkit-ungkit tapi lebih baik mengingat tadi gak apa-apa banyak yang penting ikhlas udah sedikit udah sedikit diungkit udah gitu kan lah pokoknya aduh alhamdulillah selesai curhat bulan ramadhan masya Allah alhamdulillah semoga kita bisa mendapatkan hikmannya dari setiap episode yang ada semoga kita juga bisa banyak pahala dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin scan dari saya arman maulana dan ahilman mohon maaf jika ada kesalahan selamat curhat curhat bareng ustad hadir terima kasih untuk Pak Ustadz Hilman Pak Uzi Kang Ustadz ayah ahilman saya memang nyebutnya ya yang sudah menemani beberapa episode ini terus menjawab juga semua pertanyaan banyak juga ilmunya dan insya Allah pemirsa curhat mendapatkan pelajaran mendapatkan ilmu yang akan dijadikan apa namanya pelajaran pelajaran dalam kehidupan dan menjadi lebih istri koma amin dalam beribadah amin ya Allah semoga kita dipertemukan di bulan ramadhan selanjutnya amin ya Allah amin saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung curhat selama bulan ramadhan ini semoga kita bertemu kembali di bulan ramadhan yang tahun berikutnya amin amin Tubrukers yuk Ngopi Gajah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Syarman Wolana dan Ahilman Fauzi undur diri selamat hari reyidul fitri 1444 Hijriah takobogo minawaminkum siyamana wasyamakum minal aidin mohon maaf lahir batin wabila itu gue daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Tubrukers sejati atur manisnya sendiri Tubrukers yuk ngopi gajah musik musik Terima kasih telah menonton!